Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Mams, jumpa lagi di channel Jemari saya, Sunita Rini Seperti dalam video, kali ini saya akan membuat tutor cara membuat stroberi rajut Dan yang akan saya aplikasikan dengan konektor masker rajut anak Simak terus ya Mams Oke untuk hug pen aku pakai nomor tiga ya Mams Dan untuk tali yang warna hijau ini aku pakai benang polycherry Dan untuk yang warna pink aku pakai benang polychillap Oke awalnya kita bikin magic root Kemudian tambahkan dua rantai Dua Kemudian kita bikin satu double crochet Oke kemudian tambahkan satu rantai Kemudian kita akan bikin double crochet Tidak selesai Kemudian double crochet lagi Seperti ini Kemudian tinggal sisa satu dua tiga Ambil benang dan tarik semua Oke kita ulangi lagi Tambahkan satu rantai Kemudian bikin double crochet Tidak selesai Tidak selesai Kemudian bikin double crochet lagi Tarik benang Sisa tiga Keluarkan Oke seperti ini ya Mams Oke hal seperti ini Bisa disebut dengan DC dua top Yaitu double crochet Two together Oke kita coba ulangi sekali lagi Bikin satu rantai Kemudian bikin DC to talk Yaitu Satu DC tidak selesai Kemudian bikin DC lagi Seperti ini Kemudian keluarkan semuanya Oke kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke kita sudah dapat Enam kali DC dua top Kemudian satu rantai Kemudian kita Rapatkan Lingkarannya Kemudian kita slip stitch Di rantai yang kedua tadi Yang kita bikin dua rantai di awal Dan untuk serawetnya Dan untuk serawetnya ini Kita rapikan Kita tarik ke belakang Seperti ini Oke Kemudian kita akan Menguncinya Tambahkan satu rantai Di akhir Slip stitch Jadi Seperti ini Kemudian kita akan Kotong Dengan cara Membakarnya Oke ini Saya rapikan dulu Ya mams Seperti ini Kemudian setelah kita Bikin magic group Warna hijau Kemudian kita Ambil Benang warna pink ini Seperti biasa Kita akan Bikin slip knot Dulu ya mams Kemudian Ambil selahnya Oke Di magic group tadi Yang Ada satu Tambahan rantai Tadi Disini Disini ya mams Oke Kemudian kita Masukkan Oke Seperti ini Beri dua Rantai tambahan Kemudian Bikin Double crochet Satu Dua Oke Seperti ini Jadi totalnya Tiga double crochet Termasuk Rantai tambahan Oke Kemudian kita Bikin lagi Di Tambahan rantai Selanjutnya Kita akan Bikin Tiga Double crochet Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya mams Oke Kemudian kita Akan bikin lagi Di tambahan Rantai Selanjutnya Sebanyak Tiga Double crochet Kita akan Bikin ini Sebanyak Enam Kali Katakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rantai yang kedua di dua rantai yang awal kita bikin tadi disini ya mam oke di rantai yang kedua kemudian kita akan slip-slip lagi di lubang selanjutnya baru setelah itu kita akan bikin dua rantai tambahan kemudian bikin double crochet oke jadi di setiap lubang ada tiga double crochet ya mam dan kita juga akan bikin di rantai lubang yang sebelahnya atau selanjutnya kita juga akan bikin tiga double crochet oke untuk selanjutnya ini kita skip satu ya mam jangan ditempati jadi kita akan bikin di lubang yang selanjutnya yang satu ini jangan ditempati kita bikin disini oke kita akan bikin tiga double crochet lagi satu dua tiga oke untuk lubang selanjutnya kita isi juga disini kita isi kita isi tiga double crochet lagi oke setelah itu seperti itu kita skip lagi satu jangan ditempati langsung kita slip stitch di rantai yang kedua di rantai tambahan yang pertama tadi dan kemudian kita akan mengisi slip stitch lagi oke kemudian dua rantai kemudian kita bikin double crochet jadi nanti ada dua kali slip stitch di akhir putaran ya mam oke setelah itu kita skip lagi satu kemudian kita isi disini kita skip ini kita isi disini ya mam oke kita bikin tiga double crochet oke setelah seperti ini kemudian kita akan slip stitch di rantai kedua di tambahan tadi oke untuk putaran ini putaran yang terakhir ya oke kita slip stitch kemudian kita berkunci jadinya seperti ini ya mam oke kita rapikan dulu oke jangan lupa selalu merapikan bagian yang serawut-serawut dari rajutan ya mam bisa kita sembunyikan di dalam seperti ini agar tidak kelihatan oke jadinya seperti ini strawberry-nya oke untuk dijadikan konektor kita persiapkan dulu bahannya ini dan sudah saya sudah membuat konektor ukuran 15 cm untuk anak-anak ya mam dan kancing batok 2 pitch kemudian ada manit-manit ukuran 4 mili oke kita akan memasangnya memakai jarum jahit tangan kita pasang dulu oh iya mams ada ini daun untuk pemanis tara hasilnya seperti ini konektor masker rajut strawberry untuk si kecil demikian tutorial video dari saya semoga bermanfaat ya mams saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik like dan subscribe ya mams bye bye bye